Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ovin Punya Timur Tengah makin bergolak kini Turki mulai panas dengan Mesir Kawasan Timur Tengah menunjukkan bergolakan belakangan ini setelah Iran yang kembali membombardir kepentingan Amerika Serikat di Irak kini giliran Turki dan Mesir yang perseteruannya semakin melumuka Dilansir dari Reuters pematasnya hubungan kedua negara dipicu oleh aksi petugas keamanan Mesir yang menggerbek sebuah apartemen di Cairo menggerbekan dilakukan karena apartemen tersebut digunakan sebagai kantor berita negara Turki Anadolu di Mesir Kementerian dalam negeri Mesir membedarkan penggerbekan tersebut Kementerian mengatakan lokasi penggerbekan yang katanya sebuah apartemen telah digunakan untuk menerbitkan informasi bohong dan negatif Mesir juga menuding organisasi terlarang ikhwanul muslimin berada dibalik aktivitas kantor berita tersebut dalam peristiwa itu empat pegawai ditahan termasuk seorang warga negara Turki mereka kemudian dibawa ke lokasi yang tidak diketahui Turki pun segera melayangkan protes terkait hal itu Kementerian luar negeri mengatakan aksi penggerbekan tersebut sebagai tindakan brutal terhadap Anadolu Kementerian Turki mengatakan hal itu hanya memperlihatkan sikap perbusuhan dari pemimpin Mesir terhadap kebebasan pers namun juga menunjukkan kondisi buruk mereka terhadap demokrasi dan transparansi seorang diplomat senior Mesir juga dipanggil menghadap oleh pihak Ankara untuk menjelaskan kejadian itu Hubungan Mesir dan Turki memang pasar surut sejak 2013 silam hal itu terjadi sejak Muhammad Mursi Presiden Mesir dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang juga sekutu Turki di Kulingga Mesir dan Turki juga berselisih mengenai sebuah wilayah di kawasan Mediterania yang memiliki sumber daya alam Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh